Sengketa cupunaga jilid 20. Si tinggi besar mencabut golok. Dia berseru keras, dan memberi aba-aba tiba-tiba dia membunyikan corongnya kuat-kuat, meniup bagai trompet kerang. Dan begitu corongnya berbunyi tau-tau di tempat itu muncul 200 prajurit mengepung markas HWAI Kaipang. Orang Shishin, kau membawa-bawa pasukan pemerintah? HWAI Sienkai terkejut. Haha, salahmu sendiri, HWAI Sienkai. Kalau kau menyerah baik-baik pasukan kami tidak membuat ribut. Tapi sekali kau melawan maka HWAI Kaipang akan dicap pemberontak dan selamanya harus bubar. HWAI Sienkai tertegun. Dia melihat tempatnya sudah dikurung rapat, dan anggota HWAI Kaipang yang kaget oleh kepungan ini tiba-tiba saja menjadi gaduh dan berteriak marah. Mereka melompat bangun, dan mencabut tongkat mereka sudah menghadap keluar membentuk barisan. Sekarang HWAI Sienkai benar-benar merah mukanya. Dia maklum bahwa ada sesuatu yang berdiri di balik itu semuanya, seseorang yang mendalangi peristiwa ini. Dan tertawa mengecek tiba-tiba dia menghadapi si tinggi besar itu. Orang Shishin, apa yang hendak kau lakukan terhadap kami semua? Kau benar-benar hendak menghancurkan HWAI Kaipang? Si tinggi besar mengacungkan goloknya. Kalau kau menyerah kami tak akan bertindak apa-apa, HWAI Sienkai. Tapi sekali melawan maka semuanya akan kami basmi. Bagus. Kalau begitu kau hanya memerlukan aku seorang, bukan? Nah, simpan golokmu itu. Aku bersedia menghadap Habtai Jin. Mei Hang terkejut. Suhu, kenapa begitu? Kenapa kau memberi hati orang-orang ini? Hektometer, aku ingin menyelamatkan kalian semua, Hong Ji. Aku tak merasa membunuh jaksa BHAI. Tentu ada orang yang memfitnahku. Biar kulihat mukanya di depan pembesar itu. Tapi kau tak bersalah, Suhu. Orang-orang ini tak semestinya menangkapmu begitu saja. Ya, tapi melawan berarti keributan, Hong Ji. Aku tak inginkan ini bila dapat ku cegah. Ah, tapi... Mei Hang terputus. HWAI Sienkai sudah menghadapinya dengan muka keren, dan berkata tegas kakek ini menukas. Hong Ji, aku tak ingin HWAI Kaipang dicap pemerontak. Karena itu biarlah aku ikut tikus-tikus ini menghadap pembesar Sihab. Percayalah, aku dapat menjaga diri dengan baik dan tidak mungkin celaka di tangan orang-orang ini. Mei Hang tak dapat membantah lagi. Dia mendapat ke depan suhunya, isyarat rahasia yang tidak memperbolahkan dia bicara lagi. Tapi si kumis tebal yang menyeringai di depan tiba-tiba berseru. Tidak, bukan hanya kau seorang yang kami tangkap, HWAI Sienkai. Melainkan juga bersama muridmu yang galak itu. HWAI Sienkai membelalakan mata. Apa kesalahannya, orang Shishin? Aku tidak tahu, HWAI Sienkai. Tapi Hap Taijin menyuruh muridmu ikut sekalian bila ada di sini. Nah, kebetulan ia ada. Apa kau tidak menerima permintaan ini? HWAI Sienkai mendelik gusar. Ia melihat si kumis tebal itu hanya mengarang-ngarang cerita, mengada-ada saja untuk membangkitkan kemarahannya. Dan melotot pada si tinggi besar ini HWAI Sienkai terpaksa menolak. Orang Shishin, HWAI Sienkai Pang, tidak boleh ditinggalkan ketuanya. Kalau kau mau tangkap aku silahkan. Tapi muridku tidak boleh kau bawa-bawa namanya. Hektometer, kau menolak, HWAI Sienkai? Kalau kau tahu diri. Bagus. Kalau begitu kami akan melakukan kekerasan terhadapmu. Dan si kumis tebal yang sudah mengacungkan goloknya itu tiba-tiba memberi aba-aba dan menyuruh orang-orangnya maju. Dia sendiri sudah melompat ke depan dan golok lebarnya yang meluncur dras membacok leher HWAI Sienkai dengan teriakannya yang parau. Tapi Jilokai sudah mendahului maju. Sebelum HWAI Sienkai sendiri turun tangan tokoh nomor dua dari HWAI Sienkai Pang ini membentak dan begitu tongkatnya menangkis tiba-tiba kakinya mendupak perut lawan. Sienkai, kau manusia kurang ajar. Pergilah sebelum ku bunuh. Des. Sienkai terpekek kaget. Dia tahu-tahu menerima tendangan Jilokai, dan terlempar roboh. Dia melotot ke arah pengemis ini. Jilokai, kau berani menyerangku? Jilokai mendengus. Dia sudah menghadapi tujuh orang lawan yang meluruk ke arah ketuanya, menangkis sambaran golok dan tombak dari pasukan pengawal. Lalu begitu mereka terkejut dan terdorong mundur pengemis tua ini berseru. Saudara-saudara, hayo bela HWAI Kai Pangcu. Orang-orang ini datang untuk mengacau ketenangan kita. Tapi Jilokai tiba-tiba melompat ke depan. Jisuheng, orang Shishin, tahan. Dan menjura di depan HWAI Sienkai tiba-tiba pengemis ini berkata. Pangcu, tidakkah sebaiknya jika ikut saja permintaan hak taijin ini? Bagaimana kalau HWAI Kai Pang dicap pemberontak dan ditentang pemerintah? Jilokai pelototkan mata. Itu bukan watak HWAI Kai Pang, Sam Sute. Kami siap pertaruhkannya wabila nama kami dihina. Ya, tapi ini menghadapi pemerintah, Suheng. Mana mungkin harus bersikap seperti itu? Bukankah Pangcu hanya dipanggil saja? Kalau Pangcu benar tidak bersalah tentu beliau dibebaskan. Dan HWAI Kai Pang tidak perlu dianggap pemberontak gara-gara urusan ini. Lalu menghadapi HWAI Sienkai pengemis ini kembali berkata. Pangcu, mohon pertikaian ini ditunda dulu. Menurut hamba sebaiknya Pangcu ikuti saja permintaan mereka dan menghadap hak taijin. Ini hanya sebuah kesalahpahaman, kenapa harus menari urat. Tapi si tinggi besar itu kurang ajar, Sam Lokai. Dia jelas mengada-ada dengan menyebut namaku segala. Mei Hang melengking marah. Hektometer, itu benar Pangcu. Tapi bagaimanapun HWAI Kai Pang tidak boleh dianggap pemberontak bukan? Bahkan, jika Pangcu ikut bersama hamba kira HWAI Kai Pangcu dapat dijamin keselamatannya dengan adanya Jiwi berdua. HWAI Sienkai masih terbelalak. Dia mendengarkan semua omongan pembantunya nomor tiga itu, dan setelah dipikir-pikir bahwa pembantunya itu ada benarnya juga akhirnya dia menarik nafas. Baiklah, demi nama baik HWAI Kai Pang aku turut saranmu, Lokai. Tapi siapa yang memimpin HWAI Kai Pang selama kami pergi? Sam Lokai berseri mukanya. Hamba bertiga sanggup memimpin sementara, Pangcu. Kalau Jiwi sudah kembali hamba akan menyerahkan segalanya pada Jiwi. Mei Hang masih penasaran. Sebetulnya ia enggan mengikuti orang-orang ini, layaknya bagai tawanan saja. Tapi gurunya yang menolak lengannya berbisik perlahan. Hang Ji, jangan membantah lagi. Memang ada baiknya kau bersamaku. Siapa tahu musuh di depan menanti kita berdua? Lalu menghadapi si tinggi besar dia berkata. Orang Si Sin, demi keselamatan HWAI Kai Pang aku turuti kemauanmu. Nah, berjalanlah, aku mengikuti di belakang. Bersama muridmu pula, HWAI Sin Kai? Ya, kalau begitu kalian harus kami belenggu, Sin Kai. Kami khawatir kalian melarikan diri. HWAI Sin Kai naik kembali darahnya. Tapi sebelum dia membentak marah lagi-lagi Sam Lokai berkata, mendahului Seng Ketua. Sin Lok, jangan keterlaluan kau. Jiwi Pang Chu tak mungkin melarikan diri. Aha, siapa berani menjamin ini, Lokai? Kami semua para anggota, Sin Lok. HWAI Kai Pang Chu tak mungkin melarikan diri. Bagaimanapun, kalau dia pulang tentu kembali kemari. Baik, kalau begitu ikuti kami, Sin Kai. Dan kau Nona, jangan coba-coba membuat ribut selama di perjalanan. Mei Hang mengepal tinju. Tikus busuk, kalau tidak menuruti kemauan suhu pastika sudah kuhajar. Siapa membuat ribut-ribut kalau bukan kau dulu yang memulainya? Si kumis tebal itu tertawa mengejek. Dia memutar tubuh, menyuruh 200 prajurit itu menyebak. Lalu berjalan tenang dia mempersilahkan ketua HWAI Kai Pang ini mengikuti dirinya. HWAI Sien Kai, hayo cepat. Kau harus segera menghadap atasan kami. HWAI Sien Kai mengerotkan giginya. Sebetulnya dia marah kepada si tinggi besar ini. Sikapnya pengah dan jumawa sekali. Mentang-mentang pengawal pemerintah. Tapi demi keselamatan HWAI Kai Pang agar tidak dicap pemberontak terpaksa dia menahan diri mengikuti laki-laki itu. Dan Mei Hong, yang diam-diam juga sengit pada si kumis tebal ini sudah merencanakan tindakannya untuk menghajar orang. Nanti, setelah urusan ini selesai. Maka ketua HWAI Kai Pang yang menjadi tangkapan pengawal hak tai jen ini lalu keluar dari markas pengemis baju kembang, berjalan berdampingan dengan muridnya yang baru diangkat untuk menghadapi tuduhan membunuh jaksa BHAI, jaksa yang sebetulnya tidak dikenal sama sekali oleh HWAI Sien Kai. Sementara di belakangnya, mengurung rapat dengan senjata di tangan mengiringlah 200 pasukan pemerintah yang menjaga supaya kakek ini tidak melarikan diri. S.F. Hap tai jen ternyata seorang laki-laki gemuk dengan perut buncit ke depan. Sekali pandang orang akan tahu bahwa pembesar ini bersifat licik, curang dan tidak segan-segan mempergunakan kekuasaannya. Terbukti dari sinar matanya yang sipit dan memandang rendah orang lain. Dia adalah komandan pasukan wilayah kota Raja Timur, meliputi wilayah HWAI Kaipang yang mendirikan markasnya di luar hutan. Dan komandan Hap yang menerima kedatangan HWAI Sien Kai ini mula-mula menyeringai dingin ketika memandang ketua HWAI Kaipang itu. Tapi ketika matanya melihat Mei Hang yang cantik dan gagah tiba-tiba pembesar ini bangkit berdiri dan tertawa serak. HWAI Sien Kai, kau baik-baik menerima permintaanku datang kemari. Bagus, silahkan duduk, Sien Kai. Terima kasih untuk kesadaranmu ini. Dan itu, muridmu yang bernama Mei Hang, bukan? Hem, manis dia, cantik dan gagah. Mei Hang sudah mengangkat alis dengan macu bersinar marah. Dia hendak menyemprot pembesar Sihab itu atas kata-katanya yang dianggap tidak sopan, memuji orang tapi matanya jelalatan tidak karuhan. Tapi gurunya yang menyembol tangan memberi isyarat agar dia tenang. Hap Tai Jin, kami sungguh tidak tahu kenapa kau memerintahkan orang untuk menangkap kami. Apa salah kami dan apa tuduhanmu tentang penangkapan ini? Pembesar gendut itu menyeringai. Dia masih memandang penuh kagum kecantikan Mei Hang yang meskipun sederhana namun cukup menonjol. Dan tidak menjawab pertanyaan pengemis itu dia malah bicara pada gadis ini. Nona, kau demikian cantik kenapa harus memakai baju tambal-tambalan? Ah, sayang sekali, Nona. Kalau kau mau aku dapat memberi banyak baju bagus untukmu. Dan tertawa menyeringai baru dia memandang HW AI Sien Kai. HW AI Sien Kai, kenapa kau memperlakukan muridmu sedemikian rupa? Haruskah gadis yang cantik begini kau jadikan jembel seumur hidup? HW AI Sien Kai mengerutkan keningnya. Hap Tai Jin, kami datang bukan untuk bicara urusan lain. Apa maksudmu memanggil kami? Pembesar itu tertawa. Dia mendengar ucapan yang dingin dari pengemis ini, dan Mei Hang yang juga memandangnya dengan mati marah membuat pembesar gendut ini batuk-batuk. HW AI Sien Kai, aku mengundanmu kemari atas satu tuduhan. Kenapa kau membunuh jaksa BHA? HW AI Sien Kai mengeraskan dagu. Aku tak tahu siapa itu jaksa BHA, Tai Jin. Dan aku juga menyangkal tuduhan ini. Aku tidak membunuh jaksa itu dan tidak mengenal siapa dia. Hektometer, tapi seorang saksi melihatmu membunuh jaksa itu, HW AI Sien Kai. Kau dapat dijatuhi hukuman mati atas perbuatanmu membunuh aparat pemerintah. HW AI Sien Kai terbelalak. Siapa saksi itu, Tai Jin? Dapat aku melihat mayat jaksa itu? Hektometer, tentu saja, HW AI Sien Kai. Tapi sebelumnya kau harus bersikap jujur. Saksi yang kau maksud ada di sini sekarang. Tapi mayat jaksa BHA sebaiknya kau lihat lebih dulu. Duduklah. Pembesar itu menekan tombol, mempersilahkan HW AI Sien Kai duduk dan tertawa di atas kursinya. Dan HW AI Sien Kai yang curiga terhadap sikap orang tiba-tiba melihat dinding di sebelah kirinya terbuka. Sebuah peti meluncur di depan mereka, berhenti di meja hap Tai Jin. Dan begitu peti ini muncul dinding yang terbuka tiba-tiba sudah menutup kembali. Kau ingin melihatnya sekarang, bukan? Pembesar itu menyeringai. Nah, boleh kau lihat, HW AI Sien Kai. Ini adalah mayat jaksa BHA. Hap Tai Jin membuka tutup peti, dan HW AI Sien Kai yang memandang ke depan melihat sesosok mayat yang retak tulang tengkoraknya. Dia tidak melihat keistimewaan dari jenazah ini, dan merasa tidak kenal dia pun memandang pembesar itu. Ini yang kau sebut jaksa BHA itu, Tai Jin. Ya, dan jangan kau pura-pura tidak mengenalnya, HW AI Sien Kai. Dia tewas oleh pukulan tongkatmu. Hektometer, dari mana kesimpulan ini didapatkan, Tai Jin? Dari tulang tengkoraknya yang retak itu. Bukankah kau yang membunuhnya semalam? HW AI Sien Kai mengejek. Tai Jin, kau rupanya gampang saja menuduh orang. Siapa jamin orang ini mati oleh tongkatku? Apakah HW AI Sien Kai saja yang memiliki benda tumpul? Tapi saksi Matthew yang memberitahuku jelas melihat kau yang melakukan pembunuhan, HW AI Sien Kai. Sebaiknya kau bersikap terus terang dan jujur saja. Hektometer, bagaimana harus terus terang kalau benar bukan aku yang membunuh, Tai Jin? Apa orang harus dipaksa mengaku untuk perbuatan yang bukan dilakukan olehnya? Pembesar itu bangkit berdiri. Dia menekan tombol di meja kanannya, dan peti yang sudah ditutup kembali itu tiba-tiba bergerak, memasuki dinding sebelah kanan yang tiba-tiba terbuka. Lalu menghadapi pengemis HW AI Kai Pang ini pembesar itu berkata, HW AI Sien Kai, jangan coba-coba membohong di hadapanku. Kau jelas membunuh seorang petugas negara, kenapa hendak menyangkal di depanku? Saksi Matthew merupakan bukti kuat, HW AI Sien Kai. Dan kalau kau tidak mau mengaku dengan jujur barangkali perkumpulanmu harus dibasmi. HW AI Sien Kai tertawa dingin. Mana saksi Matthew itu, Tejin? Boleh kulihat bagaimana macam orangnya? Hektometer, sebentar lagi, Sien Kai. Tapi kalau kau ingin selamat sebaiknya kita bekerja sama. Aku dapat membantumu melepaskan diri dari tuduhan ini. Dan bila kau suka mayat jaksa BHA bisa kita lempar ke pundak orang lain. Pembesar ini tiba-tiba menyeringai licik, dan HW AI Sien Kai yang terbelalak memandang lawannya jadi tidak mengerti. Apa yang kau maksud, Tejin? Begini, Sien Kai. Pembesar itu tertawa dibuat-buat, melirik Mei Hang dengan sikap tengik. Kalau kau tidak keberatan sukalah muridmu yang cantik ini kau tinggalkan di sini. Aku butuh seorang pengawal yang liai, yang dapat menjaga keselamatan diriku. Dan bila muridmu setuju maka persoalan jaksa BHA dapat kita hapus. HW AI Sien Kai tertegun. Kau hendak minta muridku tinggal di sini, Tejin. Ya, sebagai imbalan tuduhan itu, HW AI Sien Kai. Aku mendengar muridmu liai, cocok kalau dia mau menemaniku di sini. HW AI Sien Kai tiba-tiba marah. Dia melihat mata pembesar itu secara kurang ajar memandang Mei Hang. Dan membentak keren dia bangkit berdiri. Hap Tejin, apakah sudah memikir baik-baik kata-katamu ini? Kau berani menyuruh ketua HW AI Kai Pang menjadi budakmu? Pembesar itu duduk dengan tenang. Jangan marah-marah, HW AI Sien Kai. Aku hanya mengajukan usul. Tapi usulmu amat menghina, Tejin. Kalau bukan kau yang bicara tentu sudah kurobek melutnya. Aha, kau hendak memerontak terhadap petugas negara, Sien Kai? HW AI Sien Kai mengepahkan tinju. Bukan memerontak negara, Tejin. Tapi memerontak niat jahatmu yang terselubung di balik kepala itu. Pembesar si Hap bangkit berdiri. Dia mengusap mulutnya, yang tanpa sadar mengeluarkan air liur melihat kecantikan Mei Hang. Dan menyeringai terhadap pengemis ini dia berkata. HW AI Sien Kai, rupanya sama-sama sebagai lelaki kau mengetahui apa yang kupikir. Baiklah, kalau begitu bagaimana jika kita buka kartu saja? Aku, hihi, terus terang tertarik melihat muridmu ini, Sien Kai. Kalau kau tidak keberatan biarlah dia menjadi pengawal sekaligus selirku. Bagaimana pendapatmu, Sien Kai? Bukankah derajat muridmu kunaikan tidak hanya sekadar pembantu saja? HW AI Sien Kai tiba-tiba melompat. Dia tak dapat menahan kemarahannya, dan baru pembesar itu berhenti bicara tahu-tahu tangannya sudah mencekik leher pembesar ini. Hap Tai Jin, benar kiranya dugaanku bahwa ada sesuatu yang busuk di kepalamu. Berani kau bicara seperti itu di depanku, hah? Keparat, kau tak tahu diri, Tai Jin. Kau pantasku hajar untuk kelancanganmu ini, beruk. HW AI Sien Kai membanting pembesar ini pada lantai di bawah kakinya. Dan Hap Tai Jin yang tersentak kaget mengaduh kesakitan. Dia terbelalak bangun, tapi Mei Hang yang juga tak dapat menahan kemarahannya tahu-tahu sudah menggerakkan tangannya pula. Kau melebih anjing, Hap Tai Jin. Kau bukan petugas negara yang baik, pelak. Dan Mei Hang yang sudah menampar pipi pembesar ini membuat Hap Tai Jin terpekik dan roboh terguling-guling. Pembesar itu menjerit, dan lima orang pengawal yang muncul di pintu tiba-tiba menyerang HW AI Sien Kai dan Mei Hang. Tapi pembesar ini mencegah, dan berseru keras dia mengangkat tangannya. Anak-anak jangan serang mereka itu. Biarkan yang tua ini kupisahkan dulu. Lalu begitu kakinya menyentuh sebuah tombol di bawah meja tiba-tiba lantai yang diinjak HW AI Sien Kai amblas ke bawah. HW AI Sien Kai terkejut, tapi baru dia berseru tertahan tahu-tahu tubuhnya telah terjeblos ruang bawah tanah. Mei Hang hendak membantu gurunya. Namun baru dia berteriak sekonyong-konyong Hap Tai Jin menekan tombol lagi dan Mei Hang ikut terpelanting jatuh. Haha, apa yang hendak kau lakukan HW AI Sien Kai? Berani kau mengandalkan ilmu silatmu itu? Mei Hang dan HW AI Sien Kai terbelalak. Mereka terkurung di sebuah kerangkeng besar sementara Hap Tai Jin yang tertawa-tawa di atas menggapaikan lengannya. Anak-anak, bawa kemari tabung asap itu. Lima orang pengawal ini bergerak cepat. Mereka mengambil sebuah tabung besar, seperti alat penyemprot nyamuk. Dan HW AI Sien Kai yang merah mukanya memaki gusar. Orang syihab, kau benar-benar tak tahu malu. Berani kau berhadapan kembali dengan kami. Pembesar itu tertawa. Dia menekan kembali sebuah tombol, menerima tabung itu dari tangan lima orang anak buahnya. Lalu mengejek pada pengemis ini dia berkata, HW AI Sien Kai, kenapa harus takut berhadapan denganmu? Nah, baiklah, lihat aku berani bicara berdepan dengan kalian berdua. Dan kerangkeng besi yang tiba-tiba tertarik ke atas itu membuat HW AI Sien Kai dan Mei Hang berdiri kembali di lantai atas, meninggalkan lubang sumur yang ada di bawah kaki mereka. Haha, bagaimana, Sien Kai? Kau lihat aku lebih pandai dari kalian, bukan? HW AI Sien Kai memegang jeruji kerangkeng. Dia mengerahkan tenaga, memetot jeruji itu dengan muka merah padam. Dan sekali dia mengeluarkan seruan keras tiba-tiba jeruji itu bengkok dan melesat ke dalam. HW AI Sien Kai sudah melompat keluar, dan Hap Tai Jin yang kaget oleh lolosnya pengemis ini tiba-tiba melompat mundur sambil berteriak. Hei! Tapi HW AI Sien Kai keburu mencekal leharnya. Pembesar yang hendak menekan tombol rahasia lain untuk mencelakakan mereka itu tahu-tahu sudah ditangkap, dan HW AI Sien Kai yang marah oleh kecurangan laki-laki ini membanting lawannya. Hap Tai Jin, kawan jeng busuk tak tahu malu. Enyah lah, beres. Hap Tai Jin terguling-guling. Dia menjerit kesakitan oleh bantingan itu, dan HW AI Sien Kai yang melihat lima orang pengawal maju membantu untuk menyelamatkan pembesar itu sudah melengking dan mengayun kaki tangannya. Dia memberi pukulan pada lima orang pengawal itu, dan baru mereka maju tahu-tahu kelimanya sudah terpelanting roboh dan memekik dengan senjata mencelat. Hang Ji, bawa pembesar ini. Mei Hang tersenyum dingin. Dia juga sudah keluar dari kerangkeng besi itu. Mencontoh gurunya merusak jeruji, mengandalkan singkang mereka yang kuat. Dan Hap Tai Jin yang tentu saja tidak mengira dua orang guru dan murid itu mampu membengkokkan jeruji dan keluar dengan mudah tentu saja pucat dan ketakutan. Dia melihat HW AI Sien Kai merobohkan lima orang pengawalnya, lalu Mei Hang yang sudah melompat mendekatinya juga menyambar bajunya. Babi gemuk, berdirilah. Usir semua anak buahmu yang maju kemari. Hap Tai Jin menggigil. Bentakan Mei Hang yang galak serta dingin itu membuat dia gentar bukan main. Maka ketika belasan pengawal masuk mendengar suara ribut-ribut itu buru-buru pembesar ini berteriak. Anak-anak, mundurlah. Biarkan HW AI Sien Kai bersama muridnya keluar dari tempat ini. Tapi si pengawal si Sien tiba-tiba muncul. Dia terbelalak melihat atasannya ditangkap, dan berseru marah dia memberi aba-aba pada belasan orang itu. Pengawal serang mereka dan bebaskan Hap Tai Jin. Lalu mencabut golok dia sendiri sudah menerjang Mei Hang untuk menolong atasannya. Tapi Mei Hang menjengek. Melihat si kumis tebal ini menyerang ia bahkan mendengus gembira. Dan begitu golok lawan menyambar dirinya tiba-tiba kaki Mei Hang bergerak dari bawah menendang si tinggi besar itu. Plak! Si kumis tebal terkejut. Dia berteriak kaget, goloknya terpental. Dan belum dia sadar tiba-tiba jari Mei Hang sudah menampar kepalanya. Orang si Sien, kau terimalah hadiahku ini. Dan tangan Mei Hang yang sudah mendarat di pelipis orang disambut pekek tinggi oleh si kumis tebal. Dia merasa disambar petir, dan Mei Hang yang sudah mendupak laki-laki itu membuat orang ini terpelanting roboh di atas lantai. Beruk! Si kumis tebal berteriak. Dia nanar pandangannya, dan belasan pengawal yang sudah melihat laki-laki ini bergerak juga menubruk Mei Hang dan Hwei Ai Sien Kai. Mereka mengelebatkan golok dan tombak, dan jerit kaget serta bentakan keras yang menggaduhkan suasana tiba-tiba saja membuat tempat itu menjadi ribut dan kacau. Hwei Ai Sien Kai dan Mei Hang tiba-tiba saja harus menghadapi serangan bertubi-tubi, dan pengawal yang jatuh bangun oleh sepak terjang. Guru dan murid ini segera memanggil teman-temannya. Tak ayal, semua pengawal menyerbu masuk dan 200 prajurit yang tadi menjaga di luar sekonyong-konyong masuk bagai laron melihat api. Mei Hang terkejut. Suhu, bagaimana dengan babi gemuk ini? Hwei Ai Sien Kai menggerakkan kaki tangannya. Jangan bunuh, Hang Ji. Paksa agar dia mengusir orang-orangnya. Tapi Hap Tai Jin sudah tak mampu bicara. Dia sebenarnya sudah berkawak-kawak menyuruh pengawal mundur. Tapi Sin Lok yang menjadi gara-gara membuat segalanya kacau tak karuhan. Mei Hang menotok pembesar ini, lalu marah oleh serbuan pengawal tiba-tiba dia melempar tubuh Hap Tai Jin kepada gurunya. Suhu, kau bawalah orang ini. Teo Chu akan mencari jalan keluar. Hwei Ai Sien Kai menerima tubuh pembesar itu. Dia tetap tidak mencabut tongkatnya, maka melihat Mei Hang menyambut serangan para pengawal dengan tongkat di tangan tiba-tiba kakek itu berteriak. Hang Ji, jangan menurunkan tangan berdarah. Orang-orang ini rupanya dikendalikan orang lain. Mei Hang terlanjur gemas. Tapi mereka tidak segan-segan membunuh Suhu. Apa Teo Chu harus tinggal diam? Ya, tapi jangan bunuh mereka, Hang Ji. Hwei Ai Kai Pang tidak ingin disebut sebagai perkumpulan pemerontak. Mei Hang memutar-mutar tongkatnya. Dia terpaksa mengendalikan tenaga, membuat para pengawal hanya jungkir balik dengan senjata terlepas. Dan melihat beberapa di antaranya sudah tak dapat bangun dengan tulang patah-patah Mei Hang menoleh pada gurunya. Suhu, larilah. Bawa pembesar itu ke markas kita. Hwei Ai Sien Kai mengangguk. Dia sendiri juga menggerakkan kaki tangannya merobohkan setiap pengawal. Maka mendengar seruan itu tiba-tiba saja tubuhnya berkelebat di samping Mei Hang. Muridnya telah membuat jalan terbuka, merobohkan musuh yang sebentar saja bergelimpangan di dekat mereka. Dan berseru keras Hwei Ai Sien Kai tiba-tiba melayang ke atas melarikan diri. Hang Ji, kemari. Tinggalkan tikus-tikus busuk itu. Mei Hang mengiakan. Ia sendiri memutar tongkatnya menyerampang tujuh orang pengawal di depan, dan begitu mereka berteriak Mei Hang pun sudah melompat menyusul gurunya. Tapi Mei Hang tiba-tiba terkejut. Dia melihat sinar putih menyambar bagai kilat ke lehernya, sebuah golok yang diterbangkan seseorang yang berkepandaian tinggi. Dan terkejut oleh serangan gelap ini Mei Hang merendahkan tubuhnya dan melempar kepalanya ke belakang. Wuut. Golok meluncur terus, menyambar Hwei Ai Sien Kai yang berada di sebelah kiri muridnya. Dan Mei Hang yang kaget oleh serangan golok terbang ini berteriak. Suhu, awas. Tapi Hwei Ai Sien Kai rupanya juga sudah mengetahui bahaya. Melihat muridnya diserang golok terbang kakek pengemis ini pun terbelalak, tapi melihat muridnya mampu menyelamatkan diri. Tiba-tiba Hwei Ai Sien Kai mengulurkan tangannya, menangkap golok putih itu. Plak. Hwei Ai Sien Kai terkejut. Dia berteriak kaget, dan golok yang berhasil ditangkap itu menggetarkan lengannya dengan hebat sekali. Dan baru pengemis Hwei Ai Kai pang ini pucat mukanya sekonyong-konyong golok kedua menyambar dirinya mengarah hulu hati. Ah! Hwei Ai Sien Kai berseru perlahan. Golok rampasan yang ada di tangannya otomatis diagerakan, menangkis serangan gelap itu. Dan begitu dua senjata beradu tau-tau Hwei Ai Sien Kai berteriak keras melepaskan golok rampasannya. Dia tidak kuat bertahan, kalah hebat oleh tenaga yang melemparkan golok. Dan persis goloknya patah tau-tau patahan golok itu jatuh menancap di dada kiri Hap Tai Jin. Krep! Aung! Hap Tai Jin berteriak, menjerit dengan pekek tinggi. Dan Hwei Ai Sien Kai yang kaget oleh kejadian tak diduga itu terbelalak lebar dengan muka berbah. Dia melihat pembesar shihab ini berkelojotan sejenak, lalu begitu pembesar ini mengejangkan tubuhnya dua kali tiba-tiba lelaki itu sudah tak bergerak lagi dengan metemendoli. Tewas! Hwei Ai Sien Kai terkejut. Dia sudah dikurung lagi oleh ratusan prajurit yang ribut melihat atasan mereka binasa di tangan pengemis ini. Dan Hwei Ai Sien Kai yang sudah melempar mayat pembesar itu menoleh ke kiri. Dia melihat sesosok bayangan jubah merah muncul, dan seorang laki-laki tinggi besar yang mukanya keren tau-tau telah berdiri di situ. Hang Beng Lama. Semua orang tiba-tiba tertegun. Mereka melihat seorang lama jubah merah muncul seperti iblis, dan tokoh yang ditakuti Hwei Ai Sien Kai ini tiba-tiba mengebutkan jubahnya. Hwei Ai Sien Kai, kau telah mengenal aku? Hwei Ai Sien Kai menjublak. Sebenarnya dia belum pernah melihat tokoh ini, tapi dendanannya yang menyolok serta sikapnya yang penuh wibawa membuat dia mudah menduga bahwa itu tentulah Hang Beng Lama Adanya. Dan bahwa orang tiba-tiba telah menyebut diri sendiri seketika membuat Hwei Ai Sien Kai berdebar. Dia pucat memandang tokoh Tibet ini, lama berkepala gundul yang tampak gagah perkasa itu. Tapi menekan kegelisahannya dia pun melangkah maju. Hang Beng Lama, apa maksudmu melempar golok? Kenapa kau menyerang kami? Hang Beng Lama tidak bergeming. Dia memandang tajam ketua Hwei Ai Kai Pang itu, lalu mengebutkan jubahnya tiba-tiba dia menyuruh semua pengawal mundur. Lalu begitu semua orang tidak lagi memenuhi ruangan itu tiba-tiba lama ini menggapaikan lengan kirinya ke belakang. Hang Lama mendadak muncul, dan pemuda yang tertawa menyeringai di belakang ayahnya itu melompat maju. Ayah, Hwei Ai Sien Kai membuat keributan. Hang Beng Lama tidak bergerak. Dia membunuh Hap Tai Jin, Lem. Apa pendapatmu tentang ini? Hang Lem terbelalak. Dia memandang mayat pembesar Sihap, lalu mengerutkan alis dia berseru. Hwei Ai Sien Kai, kenapa kau bunuh seorang pejabat negara? Apa yang kau lakukan ini? Hwei Ai Sien Kai tertawa mengejek. Aku tidak bermaksud membunuhnya, Hang Kong Chu. Tapi golok ayahmulah yang membuat pembesar itu binasa. Hektometer, tapi semua orang melihat kau membunuh Hap Tai Jin, Sien Kai. Mana mungkin mengelak dari tuduhan ini? Hwei Ai Sien Kai tidak menjawab. Dia melangkah maju, dan memandang lama tinggi besar itu dia bertanya. Hang Beng Lama, apa maksudmu datang kemari? Salahkah dugaanku bahwa ini semua adalah perbuatanmu? Lama itu memandang dingin. Aku hanya menghendaki kau datang baik-baik, Sien Kai. Tapi bukan untuk membuat keributan. Hektometer, kalau begitu apa maumu, Hang Beng Lama? Hang Beng Lama tidak menjawab. Dia memandang putranya, dan Hang Lem yang menyeringai di sana menggantikan ayahnya. Kau diminta mengulang kesanggupanmu, Sien Kai. Ayah mengundangmu baik-baik untuk pergi ke istana Gong Tai Jin. Hwei Ai Sien Kai melangkah mundur. Sekarang dia tahu, apa sebenarnya yang terjadi di balik semuanya itu. Kiranya perbuatan Hang Beng Lama yang hendak memaksanya untuk menuruti surat permintaannya. Pergi membantu Gong Tai Jin. Maka Hwei Ai Sien Kai yang tiba-tiba tertawa ini mengeraskan dagunya. Hang Beng Lama, tidak perlu kutegaskan lagi jawabanku tentang pertanyaan itu. Aku tetap menolak dan tidak bisa memenuhi permintaanmu. Hang Beng Lama tetap memandang dingin. Dia acuh saja mendengar jawaban pengemis itu, dan Hang Lem yang kembali mewakili ayahnya bertanya perlahan. Dan ini tetap menjadi keputusanmu, Sien Kai? Hektometer, tentu saja, Kong Chu. Kalau ayahmu main paksa tentu saja aku semakin menolak. Bagus, kalau begitu kau tahu apa akibat penolakanmu ini, Sien Kai? Hwei Ai Sien Kai terbelalak marah. Tidak perlu mengeluarkan ancaman, Kong Chu. Aku tak takut menghadapi akibat penolakanku ini. Hang Beng Lama tiba-tiba mendengus. Dia tidak menggerakkan kaki, tapi tubuhnya yang tahu-tahu mencelap ke depan mengejutkan Hwei Ai Sien Kai. Kau sudah pikir baik-baik keputusanmu ini, Sien Kai? Hwei Ai Sien Kai melangkah mundur. Dia tergetar melihat sikap dingin lama tinggi besar ini, yang demikian penuh wibawa dan penuh pengaruh. Tapi mengeraskan hatinya dia coba menegakkan kepala. Hang Beng Lama, tidak perlu kau mengulang pertanyaanmu. Hwei Ai Sien Kai bukan laki-laki yang suka menjilat kembali omongan yang sudah dikeluarkan. Hang Beng Lama mendadak menggerakkan jarinya. Dia menotok pengemis itu dengan totokan jarak jauh, dan suara bercuit bagai tikus mencicit mendadak mengejutkan Hwei Ai Sien Kai dari kemarahannya. Dia tidak melihat lama itu mengeluarkan bentakan, tapi angin tajam yang tahu-tahu menotok pundaknya membuat Hwei Ai Sien Kai menjadi pucat dan melempar diri ke belakang. Krit. Hang Beng Lama mendengus. Hwei Ai Sien Kai berhasil menyelamatkan diri, tapi ketua Hwei Ai Kai Pang yang melihat lantai di mana tadi dia berada meledak kecil dan mengepulkan asap tiba-tiba saja kaget bukan main. Dia melompat bangun sambil membentak marah, dan Hang Beng Lama yang kembali menggerakkan jarinya menotok dari jauh disambut tangkisan kuat. Hang Beng Lama, jangan harap Hwei Ai Sien Kai tunduk di bawah kepandayanmu. Meskipun kau lihat tapi Hwei Ai Sien Kai bukan pengecut, pelak. Dan Hwei Ai Sien Kai yang tergetar kaget tahu-tahu terpelanting roboh oleh totokan itu. Dia baru saja memaki, tapi tubuh yang tahu-tahu terjungkal roboh membuat pengemis ini terkejut bagai disambar petir. Tapi ketika Hang Beng Lama hendak mengulangi serangannya untuk yang ketiga kalinya tiba-tiba Hang Lama berkelebat maju. Ayah, tahan dulu. Biarkan pengemis ini main-main dulu denganku. Hwei Ai Sien Kai mengusap peluh. Dua gebrakan ringan yang baru saja dialaminya itu membuat dia mengeluarkan keringat dingin. Maklum, betapa dasyatnya lama jubah merah ini. Maka mendengar Hang Lama tiba-tiba melompat maju dan mencegah ayahnya tiba-tiba Hwei Ai Sien Kai menjadi girang. Bukan girang karena takut menghadapi lama itu melainkan girang karena dia akan menangkap putra lama ini untuk dijadikan Sandra bagi paksaan ayahnya. Tapi Hang Beng Lama rupanya tidak mau main-main. Dia membentak menyuruh putranya itu mundur, tapi Hang Lama yang tertawa di depan ayahnya membandel. Ayah, jelek-jelek Hwei Ai Sien Kai bukan kelas rendahan. Masa kau tidak memperkenankan anakmu main-main sebentar dengannya? Mei Hang tak dapat menahan kemarahannya lagi. Ia sejak tadi memandang kejadian itu, melihat betapa suhunya jatuh bangun oleh dua totokan Hang Beng Lama. Maka melihat Hang Lama maju menawarkan diri tiba-tiba ia pun melompat mengajukan diri. Suhu, mundurlah biarlah cecunguk ini tecu yang melayaninya. Namun Hwei Ai Sien Kai menggelengkan kepala. Tidak, Hang Ji. Biarkan pemuda itu main-main denganku. Ah, tapi dia hanya murid saja, Suhu. Kenapa tidakkah serahkan padaku agar seimbang? Tapi Hwei Ai Sien Kai tetap menggeleng. Dia tidak tahu kepandayan Mei Hang yang dirahasiakan, karena itu mengkhawatirkan nasib muridnya ini di tangan lawan. Dan Mei Hang yang tertegun memandang suhunya terpaksa menarik napas. Ia sudah ditarik suhunya, menyingkir di belakang, dan Hwei Ai Sien Kai yang berbisik di telinganya berkata perlahan. Tenanglah, Hang Ji. Aku akan menangkap pemuda itu untuk kita sandera. Mei Hang terbelalak, tapi bisikan suhunya yang amat perlahan itu tiba-tiba disambut dengusan dingin Hang Beng lama. Hwei Ai Sien Kai, jangan terlalu sombong. Kau tak dapat mengelahkan puteraku. Hwei Ai Sien Kai terkejut. Mei Hang juga kaget, dan Hang Lam yang tertawa di depan bertanya pada ayahnya. Ah, Hwei Ai Sien Kai hendak menangkap aku, ayah. Dia bilang pada muridnya. Hang Beng lama, tersenyum dingin. Dia bilang hendak menangkap kau untuk dijadikan sandera, Hang Lam. Dia kira kau dapat dikalahkannya. Hwei Ai Sien Kai terbelalak pucat. Dia tak mengira bisikannya yang lirih tadi didengar lawan, dan kaget oleh kesaktian lama itu tiba-tiba Hwei Ai Sien Kai tertawa bergelak. Hang Beng lama, telingamu benar-benar telinga setan. Kau kira aku tak dapat merobohkan muridmu. Bagaimana kalau kita bertaruh? Hektometer, tak perlu bertaruh, Sien Kai. Kalah menang kau harus ikut permintaanku baik-baik. Hwei Sien Kai tak tertawa lagi. Dia telah ditolak mentah-mentah untuk coba mengambil jalan damai, maka mencabut tongkat dia pun berseru marah. Baiklah, kau tampaknya sombong sekali, Hang Beng lama. Bolehkah suruh maju putramu itu menghadapi tongkatku? Hang Lam sudah melompat maju. Dia menghadapi ketua Hwei Ai Kai Pang ini, tapi tertawa menyeringai dia tidak mencabut senjata untuk menghadapi lawan. Hwei Ai Sien Kai, majulah. Mari kita main-main sebentar. Hwei Ai Sien Kai melotot. Kau tak bersenjata, Kongcu? Tergantung keadaan, Sien Kai. Jika diperlukan tentu sewaktu-waktu aku siap mencabutnya. Bagus. Hwei Ai Sien Kai merasa direndahkan. Kalau begitu kau terimalah ini, Kongcu. Jangan menyesal jika tongkatku mengebuk pantatmu, Wut. Dan tongkat Hwei Ai Sien Kai yang tiba-tiba meluncur turun telah menghantam pinggang lawan dengan kecepatan kilat. Hang Lam tertawa mengejek. Dia sengaja membakar kemarahan kakek pengemis itu, mengandalkan kehadiran ayahnya yang ada di dekat mereka. Dan begitu Hwei Ai Sien Kai menyerang dia pun coba-coba menangkis. Plak. Hang Lam terkejut. Dia merasa lengannya sakit, dan tongkat Hwei Ai Sien Kai yang meliuk ke kiri tau-tau sudah menghantam pahanya dengan kecepatan kilat. Dan baru, dia terbelalak heran tiba-tiba tongkat sudah mengenai pahanya. Des. Hang Lam terhuyung. Dia tidak menyangka kecepatan Hwei Ai Sien Kai mainkan tongkat, dan Hang Beng Lama yang melihat puterannya digebuk mementak perlahan. Hang Ji, jangan main-main. Pakai senjatamu dan robohkan kakek itu. Hang Lam meringis. Dia sudah menjauhkan diri dari serangan Hwei Ai Sien Kai yang menyusul, dan ketika ketua Hwei Ai Kai Pang itu kembali mencecarnya tiba-tiba sebatang ruyung telah dicabut pemuda ini, ruyung pendek tiga ruas. Hwei Ai Sien Kai, jangan bangga kau. Tongkatmu masih belum mampu merobohkan aku. Hwei Ai Sien Kai tidak menjawab. Dia menggerakkan tongkatnya, menyerang bertubi-tubi, dan melihat pemuda itu mengeluarkan senjata dia pun semakin mendesak hebat. Hwei Ai Sien Kai merangsak ke depan, dan ketika Hang Lam didesak pengemis ini tiba-tiba ruyung itu pun mulai beraksi, menangkis serangan tongkat yang bertubi-tubi menghantam tubuhnya. Dan begitu dua orang ini bergerak sama cepat maka berkelebatanlah keduanya saling pukul dan saling tangkis. Hwei Ai Sien Kai mengeluarkan ilmu silat hui liong sin tung hoatnya, sedangkan Hang Lam, yang memutar ruyung mengimbangi gerakan lawan mengeluarkan silat aneh yang belum pernah dilihat kakek pengemis itu. Hwei Ai Sien Kai melihat betapa Hang Lam maju mundur seperti orang keteter, tapi pemuda yang sama sekali tidak terdesak itu justru menangkis dan membalas semua serangan tongkat dengan baik. Bahkan, ketika senjata mereka saling tangkis dan belit bagai ular menari-nari Hang Lam selalu tertawa mengejek mengikuti gerakan tongkatnya. Pemuda itu tampak tenang-tenang saja, bersikap payalayalan bagai orang tak bersungguh-sungguh. Tapi huyungnya yang selalu tepat menangkis dan balas menyerang jelas membuktikan pemuda itu tidak ayal-ayalan. Agaknya inilah gaya silat Tibet, demikian Hwei Ai Sien Kai membatin. Maka tongkatnya yang semakin menderu-deru tiba-tiba membuat kakek itu melengking tinggi dan lenyap tubuhnya. Dia sudah dikitari bayangan tongkat yang naik turun bagai naga sakti, dan Hang Lam yang terkejut oleh perubahan ini juga membentak keras sambil mainkan ruyungnya. Dia mengikuti gerakan tongkat, tapi ketika Hwei Ai Sien Kai mengadakan gerak tipu yang disebut biang lala membelit matahari tiba-tiba pemuda itu berteriak kaget. Untuk kedua kalinya tongkat di tangan Hwei Ai Sien Kai menghantam tubuhnya, mengenai siku di bawah pangkal lengan. Dan Hang Lam yang kaget oleh gerak tipu ketua Hwei Ai Kai Pang ini menjadi marah. Dia tiba-tiba memutar lengan kirinya, yang mendadak menjadi kemarahan. Dan ketika untuk kesekian kalinya Hwei Ai Sien Kai memukul pundaknya tiba-tiba Hang Lam membentak nyaring dan menyodorkan lengannya, menangkis pukulan tongkat dengan batang lengannya yang kemarahan. Dan begitu terdengar suara duk. Yang keras sekonyong-konyong Hwei Ai Sien Kai berseru tertahan. Tongkatnya terpental, dan lengan Hang Lam yang menjulur maju tahu-tahu menghantam dadanya. Plak! Hwei Ai Sien Kai mengeluh. Dia terdorong, merasa betapa dadanya panas dan gatal. Dan ketika melihat lengan pemuda itu yang kemerah-merahan tiba-tiba saja ketua Hwei Ai Kai Pang ini berseru kaget. Ang Tok Chiang. Hang Lam tertawa dingin. Dia tidak menjawab seruan itu, dan tubuhnya yang sudah bergerak ke depan tiba-tiba balas melakukan serangan bertubi-tubi. Dia berhasil mengejutkan pengemis itu dengan pukulannya Ang Tok Chiang, pukulan racun merah, dan Hwei Ai Sien Kai yang kaget oleh pukulan ini terdesak gugup. Hwei Ai Sien Kai memang terkejut, karena dadanya yang panas dan gatal merupakan tanda masuknya racun jahat. Maka ketika lawan merangseknya bertubi-tubi kaget ini terpaksa membagi perhatiannya. Sebagian untuk menahan napas menghentikan jalannya racun yang panas membakar sedangkan sebagian lagi untuk menyelamatkan diri dari serangan lawan. Dan karena kaget ini harus memecah perhatiannya maka sebentar saja dia mundur-mundur kebingungan. Hwei Ai Sien Kai terdesak hebat. Dia harus menangkis sana-sini sambaran ruyung, dan ketika beberapa kali senjata lawan meleset mengenai tubuhnya tiba-tiba sebuah pukulan tak dapat dialakan lagi. Hang Lam berhasil mendaratkan ruyungnya di pundak kaget itu, dan Hwei Ai Sien Kai yang terpelanting roboh bergulingan menjauh. Tapi kaget ini sudah melompat bangun, dan Hang Lam yang mengejarnya dengan ruyung di tangan kanan dan Ang Tok Chi yang di tangan kiri cepat disambutnya dengan teriakan marah. Dia mengerahkan Sien Kai-nya, melindungi diri dari hantaman ruyung. Dan begitu pukulan racun merah menyambar leharnya, kaget ini pun menggerakkan tongkatnya. Perak des! Hwei Ai Sien Kai menggigit bibir. Ruyung di tangan Hang Lam hancur bertemu punggungnya yang sudah dilindungi Sien Kang. Tapi tongkatnya yang bertemu Ang Tok Chi yang juga patah menjadi dua. Dan sementara Hang Lam terbelalak kaget tiba-tiba Hwei Ai Sien Kai menyambitkan patahan tongkatnya ini ke dadalawan. Dia nekat dan marah sekali oleh serangan pemuda itu, dan Hang Lam yang tidak mengira kakek ini melontarkan patahan tongkatnya tak dapat mengelak. Dia hanya mengeluh tertahan, dan persis tongkat menyambar ulu hatinya tahu-tahu pemuda ini terjengkang roboh dan putus napasnya. Hek! Hang Lam roboh terjerembap. Dia tak dapat menyelamatkan diri dari serangan yang amat dekat itu. Dan Hwei Ai Sien Kai yang mengusap peluh melompat mundur dengan metu bersinar-sinar. Dia terpaksa melakukan timpukan terakhir itu, semata metu untuk menyelamatkan diri sendiri. Dan Hang Lam yang putus napasnya dia pandang dengan muka menyesal. Tapi Hwei Ai Sien Kai tiba-tiba membelalakan metu. Hang Lam yang jelas tak bergerak-gerak lagi itu mendadak mengepulkan uap hitam di atas kepalanya, dan begitu uap ini melingkar-lingkar memasuki hidung pemuda itu sekonyong-konyong Hang Lam melompat bangun dan mementak marah. Hwei Ai Sien Kai, kau telah membunuh aku? Pengemis ini terbengong. Dia bagai melihat iblis yang muncul di siang bolong, dan pucat oleh hidupnya. Kembali putra Hang Deng lama itu tiba-tiba Hwei Ai Sien Kai teringat ilmu yang dimiliki lama Tibet ini, yakni merekat tulang menyambung nyawa. Dan begitu dia melihat Hang Lam hidup kembali pengemis ini berseru pucat. Ilmu setan. Hang Lam tertawa mengejek. Dia melihat pengemis itu mundur tiga langkah dengan metu seakan tak percaya, dia melompat maju dia mengancam kakek itu. Hwei Ai Sien Kai, kau tak dapat membunuhku. Aku dapat hidup seribu kali dalam seribu kematian. Hwei Ai Sien Kai benar-benar pucat. Dia sekarang membuktikan sendiri akan kabar yang didengarnya itu, betapa Hang Beng lama memiliki ilmu aneh yang dapat menyambung kembali nyawa yang putus. Dan melihat betapa putra lama sakti itu telah hidup kembali atas kekuatan ilmu aneh ini ketua Hwei Ai Kai Pang itu pun menjadi gentar. Bagaimanapun, menghadapi lawan yang demikian luar biasa tentu sukar baginya untuk mengalahkan. Dan kalau dia membinasakan lawan tapi lawan dapat hidup kembali tentu pertandingan tak akan putus-putusnya. Maka, gelisah oleh kenyataan itu tiba-tiba Hwei Ai Sien Kai melompat jauh, melarikan diri menarik lengan muridnya. Hang Ji, lari. Kita menghadapi manusia-manusia iblis. Tapi Hang Lem sudah tertawa rendah. Dia mendahului kakek itu menyambar lengan muridnya, dan baru Hwei Ai Sien Kai melompat. Tau-tau tangan Hang Lem menampar lengan ketua Hwei Ai Kai Pang ini. Hwei Ai Sien Kai, tunggu dulu. Jangan tergesa-gesa. Dan Hang Lem yang telah menampar lengan kakek itu membuat Hwei Ai Sien Kai mengeluh pendek. Dia terpaksa memutar tubuh, dan begitu Hang Lem menyerang matanya kakek ini mengerahkan tenaga dan menangkis kuat. Plak! Hang Lem terhuyung tiga langkah. Dia merasakan hebatnya tangkisan kakek itu. Tapi Hwei Ai Sien Kai yang memutar tubuh sudah menarik lengan muridnya melarikan diri. Hang Ji, ayo pergi. Hindari manusia-manusia iblis ini. Dan Mi Hang yang sudah ditarik lengannya oleh Suhaunnya tak dapat terbengong lagi. Dia pun tadi terkejut, kaget dan heran oleh ilmu aneh yang dimiliki Hang Lem. Maka melihat Suhaunnya ketakutan melarikan diri ia pun dapat mengerti. Tapi Hang Lem tiba-tiba berkelebat di depan mereka, dan tertawa mengejek pemuda itu memalangkan kedua lengannya. Hwei Ai Sien Kai, jangan buru-buru. Kau harus mematuhi permintaan ayah. Hwei Ai Sien Kai mendelik. Dia menyambar tongkat Mei Hang yang diselipkan di pinggang, lalu membentak gusar dia menghantamkan tongkat itu ke leher Hang Lem. Manusia si Hang, jangan mengganggu kami. Krak dan tongkat yang tidak dielak Hang Lem itu dengan tepat mengenai leher pemuda ini. Hang Lem roboh terguling, tulang lehernya patah. Tapi Hwei Ai Sien Kai yang lagi-lagi melihat wap hitam memasuki hidung pemuda itu melihat Hang Lem telah bangkit kembali dengan leher utuh, tertawa-tawa dan berdiri tak kurang suatu apa. Tentu saja ketua Hwei Ai Kai Pang ini terbelalak dan ngeri melihat ilmu setan itu dia melempar tongkat dan melompat jauh, tak mau lagi melayani pemuda ini. Tapi Hang Beng lama yang tiba-tiba bergerak mengebutkan lengannya memukul pengemis ini. Hwei Ai Sien Kai, robohlah. Ikuti kemauanku dan kita menghadap Gong Tai Jin. Hwei Ai Sien Kai pucat mukanya. Dia merasa sambaran angin kuat menghantam dirinya dari belakang, dan belum diatau suatu apa sekonyong-konyong tubuhnya terpelanting roboh. Tentu saja pengemis ini melompat bangun, tapi sambaran kedua yang kembali mendorongnya dari belakang membuat dia terjerembap bagai dijagal hantu. Hwei Ai Sien Kai berteriak marah, dan gentar serta nekat tiba-tiba dia membalikan tubuh dan menghantar muka lama jubah merah itu. Hang Beng lama, kau tak dapat memaksaku. Mampuslah. Tapi Hang Beng lama mendengus. Dia tak mengelak pukulan itu, dan ketika jari pengemis ini hampir mengenai mukanya sekonyong-konyong ujung jubahnya mengebut ke depan. Pukulan Hwei Ai Sien Kai didahulunya dengan toto kan, dan Hwei Ai Sien Kai yang menjerit tertahan tiba-tiba terguling roboh. Beluk. Hwei Ai Sien Kai tak berdaya lagi, dan pengemis yang masih teringat muridnya itu berteriak. Hang Ji, menyingkirlah. Hindari manusia-manusia iblis ini. Tapi Mei Hang memutar tubuh. Dia tak menghiraukan seruan suhunya itu, dan marah oleh perbuatan Hang Beng lama mendadak dia melompat maju. Hang Beng lama, lepaskan suhu. Dan kakinya yang bergerak ke depan tau-tau menendang lambung lama jubah merah itu. Hang Beng lama memandang ringan. Dia acuh saja menerima tendangan itu, tapi ketika angin bersiut dan kaki Mei Hang mengeluarkan sinar putih lama ini tiba-tiba tersentak. Dia terbelalak, mau menangkis. Tapi kaki Mei Hang yang sudah mengenai lambungnya tak sempat lagi diaklip. Des. Mei Hang telah mendendang lambungnya dan Hang Beng lama yang terbelalak kaget mengeluarkan seruan tertahan. Dia terdorong mundur, dua tindak lebih, dan jubahnya yang robek bertemu kaki itu membuat lama ini jadi kaget setengah mati. Kau memiliki warisan perkinsian suh, bocah? Mei Hang tertegun. Dia terkejut bahwa lama itu sekali liat mengetahui asal-usul tendangannya, tapi terbelalak marah ia membentak. Tak perlu kau tahu, Hang Beng lama. Yang jelas segera bebaskan suhu dan biarkan kami berdua pergi. Hang Beng lama melebarkan matanya. Dia memandang Hang Lem, dan mendesis perlahan dia bertanya. Hang Lem, inikah gadis yang kau maksud beberapa hari yang lalu itu? Hang Lem menyeringai ke depan. Memang benar, ayah. Dialah gadis yang kubicarakan itu. Hektometer. Hang Beng lama bersinar matanya dan menggapai putranya dia berkata. Kalau begitu coba kau ulangi, Lam Ji. Ingin kulihat sampai di mana ia memperoleh ilmunya. Lalu melompat mundur lama ini mengebutkan jubah dengan metu berkilat. Hang Lem sudah melangkah maju. Menggoyang lengan dia bicara pada Mei Hong. Nona, ayah ingin melihat ilmu silatmu. Mari kita main-main lagi dan bertaruh. Kalau kau menang boleh suhumu kau bawa. Tapi kalau kalah kalian berdua harus menjadi tawanan kami. Hang Beng lama membentak. Tak perlu taruhan, Hang Lem. Kau harus merobohkan gadis itu dan membawanya ke Gong Taijin. Hang Lem terkejut. Tapi tertawa masam dia memandang alihahnya. Tapi aku sudah bertaruh, ayah. Mana mungkin menarik kembali? Lama itu mendengus. Membelalakan matu dia tidak setuju pada perbuatan putranya. Tapi Hang Lem yang sudah menghadapi Mei Hong pura-pura tidak tahu kemarahan alihahnya. Dia tertawa dibuat-buat dan menggosokkan tangannya. Dia memberi isyarat. Adik Hang, kau mulailah. Aku sudah siap. Mei Hang melotot. Ia gusar pada pemuda ini, tapi menyadari keadaan ia pun mengetpalkan tinjunya. Kau sendiri yang bertaruh, orang si Hang. Jangan curang kalau kau kalah. Hang Lem tertawa. Jangan kau khawatir, Nona. Aku tidak biasa menjilat ludah sendiri. Bagus. Mei Hang membentak. Kalau begitu hati-hatilah, orang si Hang. Aku siap menyerangmu. Dan Mei Hang yang tiba-tiba sudah memutar kakinya mendadak melakukan tendangan kelutut orang. Ia tidak mainkan hui liong sin tung hoatnya. Langsung mainkan jurus si Yusien karena maklum suhonya telah gagal memergunakan ilmu tongkatnya. Dan Hang Lem yang melihat gadis itu mulai menyerang mengelap cepat sambil tersenyum. Jangan sungkan-sungkan, Hang Moi. Lakukan saja dengan seluruh kemampuanmu. Pemuda itu menggoda, menyebut Mei Hang dengan sebutan mesra, Hang Moi yang berarti dinda Hang. Dan Mei Hang yang merah mukanya mengumpat di dalam hati. Ia melihat putra Hang Deng lama itu ceriwis, hal yang membuatnya marah. Tapi lawan yang sudah melompat-lompat menghindarkan semua serangannya membuat dia menekan semua kemendungkolan. Dia harus mengalahkan pemuda itu, merobohkannya untuk membebaskan gurunya. Dan Mei Hang yang tiba-tiba membentak nyaring tau-tau memutar-mutar kakinya bagai kitiran. Dia telah mulai melancarkan gerakan-gerakan dari Siu Sien, dan Hang Lem yang diserang gencar dengan kedua kaki berputaran mulai berseru kagum. Mei Hang tidak mempergunakan tangan, karena memang itulah keistimewaan di wajuru Siu Sien. Tapi gadis yang telah dengan lincahnya memutar kaki itu tiba-tiba membuat Hang Lem harus bekerja keras menghindarkan semua tendangan. Kaki Mei Hang mencuat ke sana-sini dengan gerakan cepat, bahkan berputar dan berpusing bagai baling-baling. Dan Hang Lem yang sebentar saja harus berkelebatan menjauhkan diri itu tiba-tiba tak dapat mengelak ketika dua kali dagunya ditendang lawan. Dia terguling leboh, tapi Hang Lem yang sudah melompat bangun menyeringai lagi dengan metu, terbelalak. Dia sekarang lebih berhati-hati, mendorongkan tangannya menangkis sana-sini, dan ketika kembali sebuah tendangan tak dapat dialakan tiba-tiba Hang Lem bermaksud menangkap kaki itu. Mei Hang mengayunkan tendangannya ke ulu hati, menyerang pada tempat berbahaya. Dan Hang Lem yang bermaksud menangkap kaki Mei Hang tiba-tiba tertawa sambil menggerakkan tangannya. Des! Mei Hang tersenyum dingin. Kakinya ditangkap pemuda itu, namun kaki satunya yang bebas bergerak sekonyong-konyong menyambar menghantam selangkangan lawan dengan cepat. Tentu saja Hang Lem terkejut, dan berteriak keras dia melepaskan kaki kanan Mei Hang yang ditangkap. Tapi baru dia mengelak dari tendangan di bawah pusar itu tau-tau kaki Mei Hang yang dilepaskan tangannya berputar dan menendang mukanya. Plak! Hang Lem mengaduh. Dia terpelanting roboh, dan Mei Hang yang sudah berkelebat maju tiba-tiba menotok pinggangnya membuat dia tak mampu bergerak lagi. Ah! Sekarang Hang Lem berseru tertahan. Dia kalah di tangan lawannya ini, dan Mei Hang yang menjambak rambutnya sudah mengangkat bangun pemuda itu menghadapi Hang Beng Lama. Hang Beng Lama, bagaimana janji putramu ini? Berlakukah kata-katanya tadi? Mei Hang membentak. Hang Beng Lama tertegun. Dia melihat Hang Lem meringis di jambak rambutnya. Dan Lama jubah merah yang kaget ini tiba-tiba melempar tubuh Hwe Ai Sien Kai. Nona, kau menang. Janji puteraku tetap berlaku. Dan Hang Beng Lama yang sudah melontarkan tubuh Hwe Ai Sien Kai ini mendadak tertawa dingin dengan muka gelap. Dia meminta kembali tubuh puteranya yang berada di tangan gadis itu, tapi begitu Mei Hang menerima tubuh Suhaunya tahu-tahu Lama ini berkelebat ke pintu masuk, mencegah gadis itu keluar. Ah, apa yang hendak kau lakukan, Hang Beng Lama? Mei Hang terkejut. Tapi Lama itu tertawa dingin. Aku minta kau mengikuti aku, Nona. Kalau tidak kalian berdua terpaksa ku bunuh. Mei Hang terbelalak. Kau hendak menjilat ludah sendiri, Hang Beng Lama? Gadis ini marah. Kau hendak bersikap curang menjilat kata-kata sendiri? Lama itu mendengus. Aku tidak menjilat ludah sendiri, bocah. Yang memberikan janji tadi adalah puteraku, bukan aku. Mei Hang tertegun. Ia sekarang merah mukanya, tapi Hwe Ai Sien Kai yang sejak tadi terkejut melihat kemenangan muridnya ini tiba-tiba mendesis. Hang Ji, ilmu apa yang kau pakai melawan musuhmu tadi? Dari mana kau pelajari itu? Mei Hang menoleh dengan muka merah. Aku mendapatkannya dari tutup cupu naga, suhu, pemberian gun Hwe I lima tahun yang lalu. Maaf aku tak memberitahu mu selama ini. Hwe Ai Sien Kai terbelalak. Tapi tertegun gembira tiba-tiba dia tertawa bergelak. Haha, kiranya muridku jauh lebih pandai daripada aku, Hang Beng Lama. Sekarang kau hendak membunuh kami berdua? Kau takut kalah melihat ancaman muridku ini? Hang Beng Lama tak bergerak. Dia tetap tegak di pintu keluar, tapi mukanya yang ditarik keras membuat lama ini kelihatan bengis. Kalian berdua harus mengikuti aku, Hwe Ai Sien Kai. Kalau tidak terpaksa kalian ku bunuh. Hwe Ai Sien Kai melompat maju. Dia tertawa mengejek di depan lama itu, tapi Mei Hang yang melihat gurunya hendak menyerang sudah mendahulunya mencegah. Suhu, mundurlah. Biar tecu yang menghadapinya. Hwe Ai Sien Kai tahu diri. Dia melangkah mundur, namun Hang Lama yang tiba-tiba melompat ke depan berteriak perlahan. Ayah, jangan bunuh mereka. Dan Hang Lama yang tampak gelisah itu tiba-tiba menarik alat rahasia di bawah meja. Suara gemuruh mendadak terdengar, dan Hwe Ai Sien Kai serta Mei Hang yang terkejut oleh teriakan pemuda ini sekonyong-konyong berseru kaget dengan kaki ringan. Lantai yang mereka injak ambles ke bawah, dan begitu keduanya terbelalak tahu-tahu tubuh sudah terbanting di lubang bawah tanah. Beluk. Mei Hang dan gurunya berteriak kaget. Mereka memaki kecurangan lawan, tapi Mei Hang yang sudah menjejakan kakinya berjungkir balik melayang ke atas. Ia siap keluar dari lubang sumur yang menjebak mereka itu, tapi Hang Lama yang sudah menantinya di atas tiba-tiba menghamburkan asap kuning dari alat penyemprot yang tadi di bawah haptaijin. Nona Hang, jangan melawan ayah. Beliau pasti membunuh jika kalian tak menyerah baik-baik. Dan Hang Lama yang sudah menghamburkan asap kuningnya itu menyemprot muka Mei Hang dengan amat kuatnya. Dia membuat gadis ini berteriak marah, dan Mei Hang yang kembali terbanting jatuh memaki kalang kabut. Lubang bawah tanah itu sebentar saja dipenuhi asap kuning, dan Mei Hang serta gurunya yang batuk-batuk tiba-tiba saja terguling roboh. Mereka pingsan oleh asap pembius itu, dan ketika guru dan murid ini tak berdaya lagi di lubang sumur itu barulah Hang Lama mengangkat mereka dan menotoknya lumpuh. Hang Beng Lama mengerutkan alisnya. Kenapa kau menolong mereka, Hang Lama? Dia membentak putranya. Hang Lama menyeringai. Mereka masih diperlukan Gong Tai Jin, Ayah. Kenapa aku tidak harus menolongnya? Hektometer, kau lebih banyak memelai gadis itu, Lam Ji. Bukan si pengemis HWAI, Kaipang. Hang Lama tersipu jengah. Memang benar, Ayah. Tapi bukankah kakek ini guru gadis itu? Kalau dia dibunuh tentu dia akan sakit hati padaku, Ayah. Dan aku takut menghadapi kenyataan ini. Hang Beng Lama mendengus. Dia maklum apa artinya itu, namun bersikap dingin dia berkata tawar. Lam Ji, mereka ini musuh. Kau tahu baik hal itu, bukan? Ya, tapi yang berbahaya adalah gurunya Ayah. Bukan gadis ini. Baik. Dan kau tetap membela gadis itu kalau dia tidak mau membantu kita. Hang Lama tertawa. Aku dapat membujuknya, Ayah. Dia gadis cantik dan mampu mengalahkan aku. Hektometer, kau jatuh cinta pada setan cilik itu, Lam Ji. Aku suka padanya, Ayah. Cinta atau bukan aku tak tahu. Hang Beng Lama mengebutkan jubahnya. Dia mendongkol pada putranya itu, tapi Hang Lama yang sudah menotok keduanya tertawa gembira. Dia menyerahkan HWAI Sin Kai pada ayahnya, dan berkata gembira dia tersenyum lebar. Ayah, kau bawa pengemis ini, ya? Aku yang membawa muridnya dan kita sama-sama menghadap Gong Taijin. Hang Beng Lama menampar kepala putranya itu, namun bersungut-sungut diterimanya juga tubuh ketua HWAI Kai Pang itu. Lam Ji, kau kurang ajar sekali. Beginikah sifatmu bila tergila-gila pada gadis cantik? Hang Lama tertawa. Dia tidak menjawab teguran ayahnya itu, dan berkelebat pergi dia sudah memondong tawanannya. Ayah, aku pergi dulu. Biar ku perintahkan orang untuk membersihkan tempat ini. Hang Beng Lama melotot. Dia melihat putranya pergi, dan mengebutkan jubah tiba-tiba dia pun menggerakkan kaki menyelingap keluar dari ruangan itu, membawa tubuh HWAI Sin Kai yang pingsan. Sedang para pengawal, yang membersihkan tempat itu atas perintah Hang Lama memandang terbelalak penuh ketidakmengertian atas sulah dari ayah dan anak ini, Lama yang menjadi sahabat baik tapi yang juga ditakuti komandan mereka, Hap Tai Jin yang telah menjadi mayat SF Nona, rumah siapa ini? Bun HWAI bertanya ketika dia tiba di sebuah gedung bagus yang dijaga tujuh orang pengawal. Hulan telah membawanya sampai ke sini, tidak banyak bicara di perjalanan dan tetap menyeret-nyeretnya seperti kerbau. Tapi Hulan yang menyeka peluh itu akhirnya memutar tubuh. Kau akan kuhadapkan kenalan baik ayahku, Bun HWAI. Kau akan mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Ah, siapa kenalan ayahmu itu, Nona? Boleh aku mengetahuinya, bukan? Hulan menjengik. Dia sudah dihampiri pengawal jaga yang melangkah lebar dengan kening berkerut. Tapi melihat gadis itu adalah Hulan tiba-tiba saja pengawal ini tersenyum dan membungkuk hormat. Ah, Houshocya kiranya. Siapa yang kau bawa ini, Siu Chia? Hektometer, dia pembunuh ayahku, pengawal. Ku bawa kemari untuk ku beritahukan pada Gong Taijin. Oh, dia yang membunuh ayahmu, Nona? Dia yang disebut-sebut. Ya, dialah itu. Hulan menukas. Cepat beritahu majikanmu bahwa aku sudah kemari. Pengawal ini terbelalak. Dia mundur dengan kaget, tapi terbirit-birit. Akhirnya dia melangkah lebar dengan sikap gugup, menuju ke ruang dalam untuk memberitahukan majikannya. Sementara Bun Hwei, yang baru sekarang tahu bahwa dia dibawa ke tempat Gong Taijin tiba-tiba saja cemas tapi sekaligus gembira. Nona hu, jadi kau membawaku ke tempat Gong Likiat. Kau tidak bisa bicara sedikit sopan, Bun Hwei. Gong Taijin kau sebut begitu saja dengan nama Gong Likiat. Bun Hwei menyeringai. Hulan yang melototkan mata memakinya itu disambut tenang-tenang, tapi tertawa hahahi dia meralat perkataannya. Maaf, lidahku keseloh, Nona. Tapi Gong Taijin ini orang yang menjabat menteri urusan tanah itu, bukan? Hulan tidak menjawab. Ia mengangguk dingin, dan Bun Hwei yang masih dibelenggu tangannya tiba-tiba meringis. Nona hu, kau tidak juga melepaskan ikatanku ini. Hektometer, untuk apa dilepaskan, Bun Hwei? Kau mau merat? Ah, siapa mau melarikan diri, Nona? Berjalan dua hari dengankah selalu di sampingku aku tidak ingin melarikan diri lagi. Bahkan ingin selalu tetap bersamamu. Tapi bagaimana caraku menghadapi pembesar itu nanti, Nona? Masa harus bicara dengan tangan terbelenggu begini? Kau tidak perlu cerewet, Bun Hwei. Diamlah dan jangan banyak bicara. Oha. Bun Hwei tertawa, memandang sebatang pohon beringin lalu berjalan terseok-seok di bawah pohon itu, mau tidak mau menarik hulan yang mencekal tali belenggunya. Dan hulan yang dua hari ini jengkel melihatulah Bun Hwei membentak marah. Bun Hwei, kau mau apa? Hihi, aku mau tidur, Nona. Mataku mengantuk. Bun Hwei menjawab senaknya, tidak takut malah ada kesan main-main. Dan hulan yang tentu saja marah memandang Bun Hwei membentak. Bun Hwei, kesini kau. Jangan membantah. Namun Bun Hwei tidak peduli. Dia tetap berjalan, dan tali yang semakin terentang tegang di antara mereka berdua membuat hulan menyentakan belenggunya dengan tiba-tiba. Bun Hwei, keparat kau. Tidak dengar ku suruh kemari? Bun Hwei bertahan. Dia mengerahkan tenaga, tidak lagi menurut seperti biasanya. Dan begitu hulan menyendal talinya sekonyong-konyong tali itu putus. Tas. Hulan berseru kaget dan Bun Hwei yang menyeringai di depan pura-pura tidak tahu. Dia tetap saja melangkah ke depan, dan begitu tiba di bawah pohon ini dia pun menjatuhkan diri mendengkur. Nona Hu, jangan ganggu aku. Aku benar-benar capek dan ingin tidur. Hulan melompat gusar. Ia menggerakkan tangannya menampar pipi Bun Hwei, tapi baru dah menyerang tahu-tahu pengawal yang tadi masuk ke dalam muncul. Hu Shio Chia, Gong Taijin memanggilmu. Gadis ini merandek. Dia melotot memandang Bun Hwei, tapi Bun Hwei yang tersenyum-senyum tiba-tiba bangkit berdiri. Wah, kita sudah diterima, Nona Hu. Mari ke dalam kalau begitu. Tapi pengawal yang bicara mundur-mundur. Dia menggoyang tangannya gugup, dan berkata pada hulan dia menjelaskan. Maaf, Nona Hu, Taijin hanya memanggilmu seorang. Bun Hwei terbelalak. Eh, kenapa begitu? Si pengawal tidak berani memandangnya. Hamba, tidak tahu, Nona. Tapi Taijin minta kau yang menghadap duluan. Dia bicara pada hulan, tidak berani menjawab Bun Hwei meskipun pemuda itu yang bertanya. Dan hulan, yang tertegun oleh permintaan ini tiba-tiba memandang Bun Hwei. Ia melihat tali yang terlepas itu, tapi Bun Hwei yang mengerti maksud gadis ini tertawa sambil berkata, Nona Hu, jangan khawatir. Aku tidak akan melarikan diri sementara kau masuk ke dalam. Hulan merah mukanya. Tapi kau tak dapat dipercaya, Bun Hwei. Siapa tanggung kau tidak akan kabur? Haha, kalau begitu biar aku mendengkur di sini dulu, Nona. Biar tujuh pengawal itu menjagaku. Seng pengawal mundur-mundur. Ah, tapi sebaiknya kau ikat saja, Houshocya. Hamba sekalian tidak berani menjamin. Hulan mengerutkan alis. Dia melihat Bun Hwei hampir meledak tawanya mendengar perkataan itu, tapi gadis yang tiba-tiba berkelebat ke depan ini tahu-tahu menotok Bun Hwei. Bun Hwei, kau robohlah. Jangan takuti para pengawal dengan perbuatanmu yang tidak-tidak, tuk. Bun Hwei roboh terpelanting. Dia tertawa masa moleh tindakan gadis itu, tapi tersenyum lebar ia masih bisa menggoda. Nona Hu, sebaiknya kau ikat lagi tubuhku ini. Kalau tidak aku khawatir kaki tanganku akan main-main di tubuh mereka. Dia menuding pengawal di depan dan yang lain-lain di gardu penjagaan, mengejek dengan sikap menyakitkan. Tapi Hulan yang merasa totokannya cukup kuat mendengus dingin. Kau tak dapat lari lagi, Bun Hwei. Totokanku berlaku untuk dua jam lamanya. Wah, kalau begitu aku harus meringkuk dalam keadaan begini dua jam lamanya, Nona Hu. Hulan tidak menjawab. Dia sudah menendang Bun Hwei yang terguling di bawah pohon, dan gadis yang sudah memutar tubuh itu melompat memasuki gedung gong tajin. Tapi Bun Hwei yang nakal masih berteriak padanya. Nona Hu, kau kelupaan satu hal. Hulan terpaksa menoleh. Apa maksudmu, Bun Hwei? Bun Hwei menyeringai. Ini lho. Dia merabat pipinya. Kenapa tidak kau cium seperti biasanya? Maksudku, eh, kau cium dengan tanganmu yang ringan itu. Bun Hwei buru-buru menambah kata-katanya melihat gadis itu siap menerjangnya gusar. Hulan memang hampir benar-benar menyerang, tapi mendengar kalimat terakhir ia pun menekan ke mendungkolannya. Bun Hwei, kau jangan kurang ajar. Aku bukan gadis yang boleh kau permainkan sesuka hatimu. Bun Hwei meringis lagi. Ia melihat gadis itu sudah melompat pergi, dan tertawa kecut dia pun merebahkan kepalanya di bawah pohon itu, pura-pura tak berdaya ditotok lawan. Padahal, totokan hulan yang mengenai pundaknya tadi sesungguhnya sudah buyar dengan sendirinya akibat pengaruh tenaga sinkangnya yang menolak secara otomatis. Tapi Bun Hwei memang tidak mau menyakiti hati Putri Houtai Jang itu. Dia tidak bermaksud mempermainkan orang, hanya sekedar menggoda untuk menyenangkan diri sendiri. Dan dia yang sudah telentang di atas tanah itu langsung tersenyum sendiri bagai pemuda sinting. Namun Bun Hwei tiba-tiba mendengar suara kaki yang halus dan ringan. Dan belum dia membuka matu mendadak terdengar suara halus dan merdu. Pengawal, siapa pemuda ini? Kenapa dia tiduran di bawah pohon? Bun Hwei buru-buru membuka mata. Dia melihat seorang gadis berdiri membelakanginya, tinggi langsing dan tampak menggairahkan dari belakang. Tapi Bun Hwei yang tidak melihat muka orang tak tahu cantik atau tidaknya gadis ini. Maka mendengar suara merdu itu dia pun pasang telinga. Hamba tak tahu, Kisho Chia. Demikian si pengawal menjawab. Hanya tadi Ho Shio Chia menitipkan pemuda ini kepada kita. Katanya. Si pengawal berbisik. Dia adalah pembunuh Ho Tajin. Si gadis terbelalak. Bun Hwei mendengar seruan ah. Yang perlahan dari mulut gadis baju hijau itu, dan gadis yang tiba-tiba memutar tubuh itu sudah memandang Bun Hwei secara berdepan. Dan Bun Hwei yang melihat gadis ini menoleh padanya tiba-tiba tertegun. Wah, cantik sekali. Bun Hwei kelepasan omong, tak sadar akan pujiannya yang begitu saja meluncur dari mulut. Dan si gadis baju hijau yang mendengar seruan ini tiba-tiba saja terbelalak matanya dan semurat merah. Kau bocah yang bernama Bun Hwei itu? Bun Hwei mendengar seruan yang halus merdu, seakan tak percaya pada penglihatannya sendiri. Tapi Bun Hwei yang sudah tertawa menyeringai tersenyum lebar. Ya, aku Bun Hwei, Nona. Kau siapakah dan mengapa ada di sini? Teman-teman muka para pengawal itu? Si gadis baju hijau tiba-tiba berkilat matanya. Ia mencabut sebuah kipas lebar. Lalu mengebutkannya pada muka tujuh orang pengawal mendadak ia berseru. Bun Hwei, larilah. Kau dalam bahaya. Bun Hwei terkejut. Ia mencium bau harum dari kebutan kipas itu, dan tujuh orang pengawal yang dikebut mukanya oleh gadis baju hijau ini tiba-tiba berseru keras dan terguling roboh. Mereka secara aneh tak dapat bangun lagi, dan Bun Hwei yang terbelalak lebar tahu-tahu sudah diangkat bangun di bawah lari. Hei, eh! Apa yang kau lakukan, Nona? Kenapa tujuh orang pengawal itu kau robohkan? Gadis ini gelisah mukanya. Kau harus lari, Bun Hwei. Mereka ku robohkan dengan asap bius. Kau larilah cepat tinggalkan tempat ini. Tapi Bun Hwei meronta. Dia melepaskan cekalan gadis itu, dan bertanya heran dia memandang wajah cantik ini. Nona, apa maksudmu bahwa aku dalam bahaya? Siapa kau? Gadis itu berhenti. Aku songki, Bun Hwei, puteri Gong Taijin yang kau datangi tempatnya itu. Bun Hwei tertegun. Loh, kalau begitu apa artinya ini, Nona? Kenapa kau bilang aku dalam bahaya? Tapi gadis ini tiba-tiba menoleh pulcat. Ia melihat seorang pemuda tampan berkelebat di samping mereka, dan begitu pemuda ini muncul maka terdengarlah keluhannya yang bernada putus asa. Ah, terlambat, Bun Hwei. Kau terlalu banyak bertanya. Dan pemuda yang sudah datang itu tiba-tiba membentak. Kimoi, apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau merobohkan tujuh orang pengawal ayahmu? Bun Hwei terbelalak. Dia melihat munculnya seorang pemuda bermata sipip, mukanya putih tapi sinar matanya jahat. Dan songki yang mendengar bentakan itu tampak gemetar. Aku, aku. Bun Hwei merasa kasihan. Dia melihat gadis ini tampaknya gugup dan gelisah bukan main, maka melompat ke depan dia melindungi gadis itu. Siapa kau, sobat? Kenapa kau kadang-kadang bersikap kasar? Dua orang pemuda itu saling pandang. Si muka putih melotot, tapi melihat Bun Hwei tiba-tiba dia berseru kaget. Hei, kau Bun Hwei. Bun Hwei tercekat. Dia juga serasa mengenal pemuda ini, tapi songki yang sudah mendahulunya menerangkan. Dia bongkiat, Bun Hwei muritang saimuong itu. Oh, Bun Hwei teringat sekarang. Dia terbelalak lebar, tapi berseru marah tiba-tiba mukanya sudah merah menyala. Kau bocah keparat itu, bongkiat. Di mana gurumu itu sekarang? Bongkiat mengejapkan matanya. Dia melompat mundur, dan tertawa mengejek tiba-tiba dia mencabut senjatanya, sebatang pedang yang berkeredat menyilaukan. Aha, jadi kau kiranya Bun Hwei kau mempengaruhi putri Gong Taijin membuat gara-gara. Bun Hwei tersenyum dingin. Kemarahannya tiba-tiba bangkit melihat lawannya ini, muritang saimuong yang membunuh pamannya. Maka bersikap bengis dia maju selangkah. Bongkiat tunjukkan padaku di mana gurumu itu sekarang. Kalau tidak kau akan ku hajar SF bersambung.